Tiga, yang empat itu riwayat Aisyah ya, di Bukhari Muslim juga ya Masa orang dewasa kok nyut netek Netek sama ibu-ibu gitu loh Netek apaan itu orang dewasa kok netek sama ibu-ibu Karena mau dapat anak sesusuan Gitu loh Dan lebih parah itu Rasulullah itu terlambat Salatnya kesiangan dibangunin oleh Umar Waduh, alim Umar dari Rasulullah Sampai Nabi aja kesiangan Salat subuh dibangunin oleh Umar Aduh, parah ini Yang kelima, Nabi itu kencing berdiri Di depan rumah orang Ya kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat Muslim dan Shalom Sobat Kristen Mari kita sama-sama menyimak ilmu yang dikaruniakan Allah subhanahu wa ta'ala Buat kita semua Lewat perantara channel orang Islam Ya jelas enggak ada mas adanya Quran versi siah Ya Quran versi siah itu ada dua jenis bro Satu Al-Quran Somit Al-Quran yang diam Yang mana? Yang kalian pakai itu Itu Al-Quran siah juga Ini siah maka itu Wahabi maka itu ya Itu Al-Quran somit Al-Quran yang diam Ya Yang enggak bunyi ya Kalau enggak dibaca enggak bunyi dia Yang kedua Al-Quran Al-Quran yang berbicara Siapa? Ya Rasulullah sendiri Isra Asara Imaman 12 Imam Isra Asara Mahdian 12 Mahdi Itu Al-Quranun Natiq Yang sekarang adalah Al-Imamul Mahdi Wasiyu Rasul Imamul Mahdi Syed Ahmad Al-Hasan Al-Yaman Yang ma'ud Wasiyu Rasul Imam Mahdi Muhammad Ibn Hassan Al-Islam Itu Al-Quranun Natiq Yang menafsirkan Al-Quranun Somit Jadi jangan tanya versi siah Enggak ada bang Belajar dulu Anta Ya kan Makanya saya ngoceh Menyatakan Al-Quran Mushaf Versi siah Itu enggak ada Maka enggak saya ngoceh Dari fitnah-fitnah kalian Gitu loh Enggak ada Nah yang ada itu Al-Quranun Natiq Yaitu Hafalan Para Ma'asumin Isra Asara Imaman Wa Isra Asara Mahdi Ya Itu loh Saya ngoceh karena Saya sampaikan kepada kalian Yang tukang fitnah Kan Sunni ini tukang fitnah Dan Wahabi Super tukang fitnah Gitu loh Enggak ada Enggak ada Urusan agama Jadi jangan Enggak ada Enggak ada Agama itu Jelas Jangan suka fitnah Jangan suka Asbun Asal bunyi Dan ngomong Enggak Pakai data Itu pakai data Bagus Dan yang kalian imani Perlu Anda pahami Kami juga beriman Dengan Al-Quran Yang kalian imani itu Kita sama Cuma bedanya Kami meyakini Ada tahrif Gitu loh Apa itu tahrif Arti tahrif itu Artinya Ada Al-Quran Yang tidak dimasukkan Kedalam Mushaf Namanya disebut dengan Al-Quran Tanzil Al-Quran yang diturunkan Bukan Al-Quran yang dimushafkan Gitu loh Dan itu menjadi hafalan Ingatan Oleh para maksumin Para khalifatullah Ba'atah Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Faham Ayo Jangan ngoceh Saya ngoceh terus Menghadapi orang-orang Seperti kalian ini Gitu loh Sebenarnya para si Aini Kasrakas Para si Aini Kasrakas Terus Ahmad Dia pun Kasrakas Yang mau menempel Kepada Islam Sementara Ajarannya gitu Ambradol Gitu Sama halnya Dengan Kristol Tau tak Kristol Itu menempel Pada Yahudi Gitu Sementara Ajarannya Ajarannya itu Kasrakas juga Gitu Yah Tak ada bedanya Gitu Dengan si Aini Yang bilang Ambradol Itu Kalian kan Kalian yang gak Faham Apa itu si A Ya kan Karena gak faham Maka dia bilang Ambradol Sebenarnya Ajaran suni itu Yang ambradol Coba saya Tentukan Ajaran suni Ambradol Nabi Nabi Yang begitu Cerdas Yang begitu Alim Mengajarkan Al-Quran Kepada manusia Dibilang Buta huruf Apa Itu Ajaran Itu yang Ambradol Masa Nabi Yang begitu Alim Begitu Pandai Kok Dibilang Buta huruf Satu Yang kedua Dia berpaling Dan bermuka Masam Masa Nabi Kok berpaling Dengan bermuka Masam Dengan umi Maktum Yang Yang jelas Seorang sahabat Nabi Yang buta Kok Nabi Berpaling Dan bermuka Masam Orang buta Dia gak tau Dia sedang Berpaling Nabi Apaan Begitu Itu Ajaran Ambradol Gitu Itu Ingat Nabi Isa Orang buta Disembuhkan Dari sakit butanya Sehingga bisa Melek Ini orang buta Marah berpaling Dan bermuka Masam Ini Ajaran Apa ini Suni Ahli suna Ini Yang kedua Yang ketiga Masa Anak kecil Umur 6 tahun Dia embat Ya kan Apa Fido Lavia Apa itu Suka Anak kecil Aisah Umur 6 tahun Kok Dinikahin Apa Itu Masa Kalau Nabi Yang asli Enggak Begituan Pasti Menikahi Orang Dewasa Gitu Loh Tiga Yang empat Itu Riwayat Aisyah Di Bukhari Muslim Juga Masa Orang Dewasa Kok Netek Netek Sama Ibu Ibu Netek Apaan Itu Orang Dewasa Kok Netek Sama Ibu Ibu Kena Mau Dapat Anak Sesusuan Gitu Dan Lebih Parah Itu Rasulullah Terlambat Sholatnya Kesiangan Dibangunin Oleh Umar Waduh Alim Umar Dari Rasulullah Sampai Nabi Ajak Kesiangan Salah Subuh Dibangunin Oleh Umar Aduh Parah Ini Yang kelima Nabi Itu Kencing Berdiri Di depan Rumah Orang Itu Sunah Masa Kencing Berdiri Di depan Rumah Orang Nabi Ada Lagi Nabi Itu Cebok Pakai Kotoran Ontar Ya Kan Masa Begitu Sih Lebih Parah Lagi Nabi Nyuruh Minum Kencing Ontar Untuk Obat Masa Najis Suruh Minum Nabi Yang Suci Waduh Lebih Parah Lagi Nabi Meruatkan Musa Mandi Telanjang Kelihatan Anunya Waduh Lebih Parah Lagi Mana Ambur Adulnya Jelas Jelas Ini Aliran Sesat Ahli Sunnah Wajamah Itu Sekilas Saya Sampai Agar Kalian Semua Faham Kesesatan Ahli Sunnah Wajamah Tentang Nabinya Aja Sudah Begitu Atau Lagi Tentang Yang Lain Lain Mereka Terlalu Melecehkan Nabi Katanya Sangat Melecehkan Sekali Itu Habisnya Di Bukhari Muslim Loh Paham Kira-kira Saudara-saudara Ahli Sunnah Yang Tersesat Ya Masa Jadi Kalian Itu Mayoritas Mengatas Namakan Kebenaran Islam Padahal Kalian Telah Tersesat Sejak Awal Awal Ya Kena Mengikut Munafiqun Awal Dan Mu'alimun Iblis So Menamai Quraish Dua Berhala Quraish Itu Faham Kira-kira Terima kasih Kalianlah Yang Amur Adul Saya Ceritakan Sedikit Kamur Adulannya Agar Yang Lain Faham Yang Dengarin Terima Kasih Terima Kasih Wassalamuala Muhammadin Wa Alim 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 Al-Mahdin Wassalam Tersirah Alhamdulillah Rabbil Al-Amin Bagaimana Tamburadul Sementara Sahabat Nabi Itu Kalian Ujat Sedemikian Rupa Bagaimana Tamburadul Ajaran Siapa Hah Adakah Ajaran Nabi Itu Mengujat Para Sahabat Nabi Nabi Saja Nabi Saja Abu Bakar Itu Dijadikan Mertua Sama Nabi Muhammad Sallallahu Wadil Wassalam Eh Kamu Yang Tak ada Ilmu Malah Mengujat Abu Bakar Ilmu Kamu Apa Kan Sudah Dijelaskan Tadi Tentang Sahabat Nabi Baca Surah At-Tobah Ya Ayat 101 Dibaca Belum Baca Surah Jum'ah Ayat 11 Baca Belum Jadi kami Itu bukan Mengujat Sahabat Nabi Menceritakan Fakta Kenyataan Sahabat Nabi Menurut Al-Quran Tapi Tidak Tidak Semua Sahabat Sebahagian Saja Disitu Minta Sebagian Bukan Seluruhnya Gitu Faham Ente Jadi yang Ambur Hadul Sudah Saya Jelasin Hadis Hadis Nabi Tidak Faham Juga Ente Itu kan Buatan Umat Kristiani Hadis Buatan Umat Kristiani Mengatakan Nabi Muhammad Mengawini Anak Umur 6 Tahun Ya kan Buatan Umat Kristiani Umat Kafir Umat Kristiani Itu kan Kamu punya Sahabat Hei Sia Kamu itu Munafik Sahabat Nabi Muhammad Kamu dustakan Kamu itu Munafik Ya Kamu itu Sia Golongan Munafik Kamu itu Bersaudara Dengan Yahudi Siapa Yang Itu bukan Sia Kalau bukan Yahudi Kamu Persoalkan Tentang Hadis Palsu Buatan Saudara Engkau Kristiani Ya Kamu Sengaja Anak Mempermalukan Sunni Kamu itu Tentra Tentra Orang Kristiani Untuk Menyerang Sunni Bukan Kami Tidak Tahu Kamu Umat Umat Tolol Umat Munafik Sia Itu Buatan Siapa Kalau bukan Buatan Orang Yahudi Orang Kafir Dasar Mahlulu Dari Tadi Saya Dengar Cerita Engkau Ini Tidak Masuk Akal Ya Orang Kristiani Juga Pandai Baca Al-Quran Orang Yahudi Juga Pandai Baca Al-Quran Lalu Kau Mengaku Pandai Semua Kau Tahu Ya Tidak Heran Ya Kamu Itu Tentra Umat Kristiani Tentra Umat Yahudi Umat Kafir Tidak Jadi At-Tawbah 100 Wasabiqun Al-awwaluna Minal muhajirin Al-ansur Itu Mim Taba'id Artinya Sebahagian Dari Muhajirin Dan ansur Bukan Seluruhnya Ya Yang dirita itu Sebahagiannya Dimurkai Murtad Dan Munafik Setelah Wafat Rasulullah Gitu Ceritain Apa Adanya Gitu Kamu Itu Sia Munafik Sahabat Nabi Kamu Dustakan Kamu Itu Sia Munafik Kafir Ya Tau Tapa Ya Cakap Tau Bah Apa Umat Kristiani Pun Pandai Baca Al-Quran Banyak Yang Belajar Baca Al-Quran Lebih Lebih Umat Yahudi Ya Kamu Itu Sia Penyesat Bersahabat Dengan Umat Yahudi Umat Kristiani Kau Tapa Kuar Kuar Disini Mengaku Pandai Siapa Bilang Dari Kristiani Umat Kristiani Itu Menghujat Islam Berdasarkan Hadis Hadis Yang Ada Di Kitab Umat Islam Bukhari Muslim Gitu Umat Kristian Itu Menghujat Islam Berdasarkan Riwayat Di dalam Kitab Bukhari Muslim Kitab Sohih Mengatakan Bahwa Nabi Menikahi Aishah Terang Umur 6 Tahun Gitu Jadi Hadisnya Itu Di Bukhari Muslim Kemudian Dikutip Oleh Umat Kristian Untuk Menghujat Islam Versi Sunni Gitu Loh Pak Jadi Jangan Salah Faham Jangan Salahin Kristen Kristen Hanya Segera Mereka Itu Mencari Kesalahan Islam Sunni Dari Sumber Sumber Sunni Dari Mas Saudir Ahli Sunnah Wajem Ma'ah Gitu Loh Pak Fahami Dulu Ya Jangan Nuduh Kristen Mereka Juga Punya Dasar Dasarnya Tentu Dari Hadis Hadis Nabi Yang Diberiatkan Oleh Kitab Kitab Ahli Sunnah Wajem Ma'ah Sendiri Gitu Loh Pak Fahami Ya Itu Hadis Buatan Mereka Saudara Engkau Kristiani Bukan Saya Tidak Tahu Ya Sia Ini Buatan Yahudi Ya Ingin Menyesatkan Ajaran Islam Ajaran Nabi Muhammad Ya Kau Tak Payah Kuar Kuar Iblis Pun Pandai Baca Al-Quran Seperti Engkau Kau Itu Iblis Penyesat Kamu Itu Bersahabat Dengan Yahudi Bersahabat Dengan Kristiani Pernah Kamu Diskusi Dengan Orang Yahudi Orang Kristiani Tidak Pernah Kamu Diskusi Dasar Kafir Kau Contohnya Tadi Kau Mengatakan Bahwa Kau Emosi Dengan Si Arifin Dasar Kafir Kau Dua Kali Lima Dengan Kristiani Yahudi Asah Gak punya Hadis Gak ada Orang Kristian Bikin Hadis Bang Orang Kristian Itu Berhujat Berhujat Dengan Orang Islam Sunni Dengan Memakai Sumber Ahli Sunnah Jemaah Terutama Kitab Bukhari Dan Muslim Gitu Loh Anda Harus Tahu Sedikit Ketawain Orang Kristen Di Sini Nanti Kalau Anda Bicara Begini Jadi Mereka Berhujat Seperti Itu Dan Saya Berusaha Untuk Membela Islam Dengan Persi Kami Karena Kalian Sudah Keteteran Untuk Membelanya Bukan Persi Kristen Kristen Tidak Punya Hadis Di Situ Di Ahli Sunnah Cuma Dikutip Oleh Orang Kristen Untuk Menjelaskan Kebobrokan Islam Sunni Gitu Loh Jadi Harus Dipahami Disitu Coba Tanya Sama Orang Kristen Apakah Mereka Punya Hadis Enggak Kan Ente Kurang Paham Iya Wajar Kau Katakan Orang Kristiani Tidak Buat Hadis Kan Kamu Bersaudara Kamu Bela Mereka Bukan Saya Tidak Tahu Pekerjaan Orang Siani Kamulah Yang Sesatkan Ajaran Islam Boleh Kawin Dengan Anak Kecil Boleh Kawin Satu Minit Dua Minit Asal Sudah Main Ya Diceraikan Istri Kamu Kan Yang Sesatkan Ajaran Islam Kamu Kan Sesatkan Ajaran Nabi Muhammad Kamulah Yang Ketori Ajaran Nabi Muhammad Kamu Itu Sia Boleh Kawin Banyak Kawin Ini Hari Cerai Ini Hari Asal Mau Perempuan Tengok Perempuan Tengok Perempuan Cantik Ya Kawin Sama Perempuan Cantik Lepas Itu Cerai Kan Kamu Rusakan Ajaran Nabi Muhammad Lalu Kamu Mengatakan Bahwa Umur 6 Apa Nabi Muhammad Mengawini Umur Anak Umur 6 Tahun Itu Kan Buatan Saudara Kamu Kami Pertahankan Bahwa Nabi Muhammad Tidak Pernah Dengan Anak Kecil Umur 6 Tahun Bukan Macam Kamu 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 Kan Yang Jalan Kan Budak Kecil Pun Kamu Kawini Katanya Arif Zena Arifin Dimana Kearifan Ente Nanya Musab Quran Siah Sudah Dijelaskan Berkali Kali Tidak Ada Terus Ente Maksa Maksain Dimana Kearifan Ente Itu Gitu Gitu Loh Yang Ada Itu Al-Quran Nautik Al-Quran Yang Dihafal Oleh Para Maksumin Bukan Mushaf Masa Dijelasin Berulang-ulang Tetap Bego Pak Katanya Ustadz Aneh Anehkan Pak Pak Kamu Arifin Ini Ya Jadi Tolonglah Cerdas Sedikit Berdialog Dengan Lawan Anda Sudah Saya Jawab Tidak Ada Mushaf Al-Quran Versisiah Yang Ada Itu Al-Quran Versisiah Yaitu Al-Quran Nautik Yaitu Para Maksumin Isna Asro Imaman Wa Isna Asro Mahdiat Sudah Dijawab Masih Nanya Juga Bego Alias Tolol Alias Nggak Mau Tahu Dengan Penjelasan Orang Lain Faham Pak Zain Al-Quran Dijelasin Berkali-kali Masih Bego Juga Coba Didengarin Penjelasan Orang Gitu Loh Kau Tak Lari Kesana Sini Ini Jirain Kau Jumpa Raja Di Atas Raja Siap Penyesat Kamu Mengatakan Ada Hadis Ya Nabi Muhammad Kawin Anak Kecil Umur 6 Tahun Itu Hadis Buatan Saudara Kau Sementara Engkau Siap Kawin Anak Kecil Apakah Kau Tidak Malu Masa Anak Kecil Di Kawin Ajaran Dari Mana Itu Disebabkan Karena Orang Kristiani Buat Hadis Mengatakan Nabi Muhammad Kawin Anak Kecil Umber 6 Tahun Sehingga Kau Ikut Kamu Ikut Kau Perkataan Orang Kristiani Kasian Kau Siapa Bilang Bicara Ngatakan Bahwa Al-Quran Diubah Sahabat Nabi Al-Quran Ada Yang Tidak Masuk Kedalam Mus'ab Karena Kemunafikan Sahabat Nabi Fahami Bahasanya Tidak Masuk Kedalam Mus'ab Al-Quran Tanzir Bukan Ngubah Al-Quran Tolol Ya Dasar Tolol Saya Katakan Tidak Mengubah Ngubah Al-Quran Tapi Ada Al-Quran Tanzir Yang Tidak Masuk Kedalam Mus'ab Usmani Faham Pak Masa Penjelasan Orang Tidak Ngerti Ngerti Kayak Orang Bukan Ustadz Makanya Jangan Lagi Ngomong Jangan Coba Coba Bicara Al-Quran Yang Ada Sekarang Ini Sudah Diubah Oleh Para Sahabat Itu Artinya Anda Bicara Tanpa Data Kalau Anda Anda Bicara Tanpa Data Itu Namanya Ngoce Ngibul N-G-I-B-U-L Ngibul Kalau ngibul Saya juga bisa Saya juga bisa Bilang Monas Itu Punya Saya Itu Pasar Senen Itu Punya Saya 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 Juga Bisa Bilang Sahabat Nabi Yang Mana Yang Munafik Itu Pak Sukma Tolong Yang Jelas Kalau Ngomong Sahabat Nabi Yang Mana Yang Munafik Itu Jelaskan Hadis Itu Ada Di Dalam Bukhari Muslim Pak Bukan Buatan Orang Kristen Cuman Orang Kristen Berhujah Dengan Hadis Bukhari Muslim Untuk Membuka Buka Kesalahan Islam Versi Sunni Gitu Loh Pak Masa Bapak Tetap Bego Juga Dijelasin Dah Kepaham Paham Baya Lari Lari Masa Bersana Ini Jiran Kau Jumpa Tadi Kau Mengatakan Bahwa Ada Hadis Nabi Muhammad Kawin Anak Kecil Umur 6 Tahun Itu Kan Hadis Buatan Orang Orang Kafir Orang Orang Kafir Itu Kan Saudara Engkau Sementara Kamu Siah Ini Kawin Anak Kecil Kawin Perempuan Perempuan Yang Cantik Asal Nampak Perempuan Cantik Dikawin Asal Nampak Perempuan Cantik Dikawin Lepas Itu Cerai Asal Sudah Main Nyut Nyut Cerai Lagi Itu Kan Ajaran Yah Ajaran Syiah 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 Ini Kan Penyesat Sahabat Nabi Yang Munafik Adalah Abu Bakar Munafikun Awal Sahabat Nabi Yang Guru Iblis Adalah Umar Mu'alimun Iblis Sudah Jelas Kurang Jelas Kurang Faham Ya Udah Gitu Loh Dijelasin Berulang Ulang Terus Terus Ayatnya Mana Hadis Mana Ayo Jelaskan Sama Saya Kalau Sahabat Nabi Abu Bekar Itu Munafikun Awal Itu Ayatnya Mana Yang Jelas Ya Kasih Ayat Saya Tunggu Itu Pak Kata Pak Zainal Arifin Kan 124.000 Sahabat Nabi Itu Gak Ada Semuanya Bukan Orang Mu'min Ada Yang Munafik Ada Yang Mu'min Gado Gado Jangan Diada-ada Sendiri Pak Zainal Arifin Kaya Orang Awam Katanya Ustadz Kalau Ustadz Itu Bicara Objektif Pahami Pahami Orang Siah Tentang Sahabat Nabi Orang Siah Meyakini Sahabat Nabi Itu Gado Gado Ada Yang Mu'min Ada Yang Munafik Ada Yang Murtad Gitu Pak Pahami Jangan Persi Anda Bicara Tentang Siah Tapi Persi Anda Bukan Siah Menurut Siah Tapi Siah Menurut Otak Ente Yang Bego Itu Nah Saya Mulai Kasar Karena Anda Kasar Juga Nanti Memang Sudah Hukum Loa Kebegoan Anda Terlihat Di Sini Ya Saya Tadi Kira Anda Ustadz Yang Bijaksana Arifin Ternyata Ustadz Bego Juga Tidak Seperti Ustadz Ramli Pak Kiyai Karim Dari PBNU Jadi Mereka Lawan Dialog Saya Pak Mereka Arif Mereka Alim Kalau Apa Ini Kan Kayaknya Nggak Arif Ngomong Atas Pikiran Sendiri Tentang Sia Ya Gitu Loh Kamu Itu Sia Penyesat Ya Suka Kawin Anak Kecil Ya Pantang Nampak Perempuan Cantik Asal Nampaknya Perempuan Cantik Mesti Nak Nikah Nak Kawin Lepas Itu Cerai Asal Ada Perempuan Datang Di Pengajian Kamu Wow Cantik Ini Perempuan Tapi Sayangnya Kamu Kerjakan Itu Perempuan Ya Kamu Ganti Ganti Hari Ini Kamu Nikah Dengan Perempuan Itu Esok Sahabat Engkau Lagi Yang Nikah Dengan Perempuan Itu Kamu Jadikan Pelacur Perempuan Ajaran Apa Itu Ajaran Sia Seperti Itu Kau Tak Payah Mengatakan Sahabat Nabi Yang Munafik Kamu Bakar Kamu Yang Munafik Sia Asal Ada Perempuan Cantik Tak Kiralah Cantik Kata Asal Nafsu Kamu Naik Naik Di Kepala Kamu Itu Nikah Sama Perempuan Lepas Itu Kau Main Tidak Sampai Satu Jam Kamu Ceraikan Luar Jam Kemudian Saudara Kamu Sia Penyesat Esok Saudara Engkau Lagi Kau Ini Perempuan Itu Kau Jadikan Pelacur Itu Perempuan Kamu Itu Sia Penyesat Tidak Dirubah Tidak Dirubah Tapi Yang Dirubah Itu Tadi Tentang Membaca Misalnya Alien Atau Alien Atau Alien Itu Berubah Menjadi Alaya Itu Yang Dirubah Begitu Itu Artinya Hanya Tasrif Yang Diubah Jadi Artinya Apa Karena Kata Ain Lam Alif Itu Bisa Dibaca Macem Macem Ain Lam Ya Ali Bisa Dibaca Alaya Bisa Dibaca Aliyun Bisa Dibaca Alian Bisa Dibaca Macem Macem Nah Yang Itu Yang Berubah Yang Yang Lain Tidak Berubah Tapi Tahrif Artinya Ada Yang Tidak Dimasukkan Kedalam Al-Quran Gitu Loh Al-Quran Mus'haf Itu Tidak ada Yang masuk Sehingga Ada Namanya Al-Quran Tanzil Al-Quran Yang Diturunkan Dengan Al-Quran Mus'haf Nah Gitu Loh Al-Quran Yang Turunkan Yang Tidak Masuk Kedalam Mus'haf Usmani Itu Namanya Al-Quran Nautik Yang Dihafal Oleh Para Maksumin Penjelasan Saya Kurang jelas Jadi Jelas Bahwa Al-Quran Yang ada Itu Tahrif Tapi Jangan Diartikan Sudah Berubah Dari Aslinya Tetap Asli Tapi Tahrif Tetap Asli Tapi Tahrif Dengar Saya Ulangi Tetap Asli Tapi Tahrif Paham Ulangi Lagi Tetap Asli Tapi Tahrif Gak Paham Juga Yaudah Artinya Ustadz Bego Gitu Lah Hey Kafir Siah Kenapa Kau Tidak Berani Buka VM Saya Kau Malu Kau Mengatakan Ada Hadis Buatan Islam Nabi Muhammad Kawin Anak Kecil Umur 6 Tahun Padahal Itu Hadis Buatan Saudara Engkau Tapi Kamu Pula Yang Lakukan Kawin Anak Kecil Umur 6 Tahun Lagi Lagi Kamu Nampak Perempuan Cantik Asal Nampak Perempuan Cantik Kamu Kawin Dengan Perempuan Itu Asal Sudah Puas Napsu Engkau Kau Ceraikan Esok Saudara Engkau Lagi Yang Siah Kawin Dengan Perempuan Itu Kamu Jadikan Pelacur Itu Perempuan Banyak Yang Terjadi Ya Perempuan Yang Mengikuti Siah Mengeluh Curhat Mengatakan Bahwa Siah Itu Sesat Mereka Jadikan Saya Pelacur Esok Sial Oh Oh iya Saya Masih Masih Ingat Itu Dulu Kamu Pernah Membahas Tuhan Kamu Itu Namanya Yahwah Betul Masih Ingat Tuhan Kamu Itu Namanya Yahwah Bukan Allah kata kamu Kamu dapat dari mana ini Bro, Bro Sukma Tidak dirubah Tulisannya Tapi membacanya dirubah Selanjutnya dibaca Aliyan Atau Aliyin Dibaca Aliyah Itu loh yang berubah Beda gak? Yang lain gak berubah Tapi ada tahrif Contohnya di ayat kursi ada tahrif Ada yang gak masuk ke dalam ayat kursi Namanya ayat kursi tanzil Gitu loh Misalnya Min alfi syahrin Misalnya apa Di salam inna anzalna itu Ada tahrif Kemudian menyusun misalnya Surah wabuha Alhamdulillah Itu kan Sebenarnya satu surah saja jadi dua surah Alhamdulillah Dengan li'ilafi quraishin Itu satu surah jadi dua surah Itu loh Yang tahrif-tahrifnya begiton loh Yang lain-lain kami tidak mengingkari Yang tahrif-tahrif itu dikoreksi gitu loh Sesuai dengan tahrif Al-Quran Masa gak faham juga pak? Katanya ustaz Hei Jadi ustaz jangan begolah Ya Mulut Imam Syah yang mana? Siapa Imam Syah? Bersumber dari mulut Imam Syah Imam Syah yang mana? Hah? Saya mau tanya pak Jadi jangan asbun asal bunyi Saya kira bapak ini orang yang cerdas Alim ternyata goblok juga pak Dungu juga Jadi bapak jangan ketelah kewatan dungu ya Berdebat sama saya Jangan kelihatan dungunya Tadi saya kira alim Bisa nahusorop Ternyata dungu Gitu loh Coba perhatikan mulut Imam Syah yang mana Sebutkan nama Imam Syahnya itu Siapa? Eh oi oi Siapa? Nama Imam Syahnya siapa? Jangan ngeceh Bungu loh Kau tak payah cerita tentang Al-Quran Dirubahlah Diapahlah Kamu itu jelas-jelas Sesat Dan juga penyesat Kamu itu Kamu itu iblis Kamu itu Napsu iblis Nampak perempuan Nampak perempuan Mata kau tebeliak Napsu kau naik di kepala Asal nampaknya Perempuan kau Nikah Lepas itu Kalau udah puas Napsu engkau Kau ceraikan Lepas itu Saudara engkau lagi yang Syah Kawin dengan perempuan itu Esok Lain lagi Makanya Banyak perempuan Syah Yang rusak Oleh kamu Syah yang lelaki itu Napsu kuda Banyak tuh Syah Yang perempuan Syah Mengeluh Tapi puas lah Mereka puas oleh kamu Amin Bukan penyesat Dan bukan sesat Yang sesat itu ente Karena kalian itu sesat Maka kami meluruskan kalian Biasanya orang-orang Sesat seperti kalian Diluruskan Memang gak mau Tetap bengkok Jadi yang sesat itu ente Jelas Sesatan kalian itu Amat nyata Gitu loh Sejelas sinar matahari Karena kami Luruskan kalian Karena kalian telah Agama Islam ini Jadi buruk Di mata umat Kristen Hindu, Buddha Kenapa? Karena memang yang sampai Ke Islam pada hari Yang sampai kepada kita ini Memang Islam palsu Makanya Umat Kristen Buddha Konghucu Yang lain-lain Katolik Artodok Semua itu Melecehkan Islam Hari ini Karena yang mereka Lecehkan Islam Palsu Seperti kalian ini Yang telah dimodifikasi Oleh sahabat-sahabat Nabi yang munafik itu Makanya Islam Terhina hari ini Sudahlah Miskin harta Bodoh Dan sebagainya Makanya umat Islam Sekarang ini Tidak terhormat Gara-gara Islam Palsu Versi mayoritas ini Faham Kira-kira Apa yang saya Sampaikan Saudara-saudara Oh Khomeini Itu Ya Imam Orang Syiah Di Iran Ya Imam Orang Syiah Di Iran Itu Khomeini Saya tidak ada hubungan Dengan Khomeini Saya ini orang Syiah Di Indonesia Salah Alamat Ente Ya Saya tidak ada hubungan Jadi Khomeini Bukan imam Saya Sekali lagi Khomeini bukan Imam saya Apakah dia Imam Syiah Iya Imam Syiah Iran Saya ini Syiah Indonesia Tidak ada hubungan Dengan Syiah Iran Jadi Ente Salah duga Salah alamat Gitu loh Ceritakan bro Dengan saya Karena logis Gimana Abu Bakar Sampai dikatakan Munafikun awal Terus Omar Dikatakan Gurunya Iblis Ayo ceritakan Sama saya bro Dimana itu Kamu mendapatkan Referensi Seperti itu Benarkah Nabi Muhammad Itu benci Kepada Abu Bakar Dan Omar Ayo Jelaskan Sama saya bro Jangan asal Ngoceh Seperti Notes Kamu ya bro Kamu itu Munafik Kamu itu Sesat Dan kamu Sesatkan Ajaran Nabi Muhammad Kamu itu Iblis Ya Syiah ini Buatan Yahudi Iblis Ingin Menyesatkan Ajaran Nabi Muhammad Para Nabi Dihina Ya Dicaci Kamu itu Penghujat Ya Kamu pura-pura Mengimani Nabi Muhammad Ya Pura-pura Mengatakan Islam Sejak Bila Syiah ini Islam Kamu itu Kamu itu Kamu itu Ya Esok Lusa Lagi Kamu itu Seperti Umat Kristiani Ya Esok Lusa Kamu Kalau Perempuan Masuk Di Pengajian Engkau Kamu Rogul Islam Palsu Satu Nabinya Buta Huruf Ya Itu Islam Palsu Islam Palsu Nabinya Berpaling Dan Bermuka Masam Karena Melihat Orang Buta Sementara Yesus Kalau Lihat Orang Buta Disembuhkan Dari Butanya Tapi Mereka Nabinya Berpaling Dan Bermuka Masam Kemudian Ada hadis Nabi Yang Mengatakan Nabinya Menikahi Wanita Di bawah Umur Namanya Aisah Kemudian Nabinya Kencing Berdiri Di halaman Rumah Orang Itu Hadisnya Bukhari Muslim Juga Kemudian Nabi Itu Cebok Dengan Kotoran Ontar Nabi Itu Menyuruh Minum Kencing Ontar Nabinya Mengajarkan Boleh Netek Sama Ibu Orang Dewasa Karena Ingin Saudara Sesusuan Itu Ada Loh Di dalam Bukhari Muslim Nah Itu Hadis Hadis Apa Itu Asli Apa Palsu Kalau Begitu Nabinya Begituan Nah Itu Penjelasannya Bang Supaya Faham Lebih Parah Lagi Nabinya Di Solat Subuh Tidurnya Kesiangan Dibangunkan Oleh Umar Umar Lebih Hebat Dari Nabi Itu Berarti Kalau Umar Lebih Hebat Dari Nabi Itu Namanya Islam Palsu Ya Islam Bukan dari Kristen Seperti kata Saudara Yang tadi Itu Bukan Orang Kristen Mengutip Dari-dari Itu Untuk Mengujat Islam Seperti Nabi Bersabda Bahwa Nabi Musa Itu Mandi Telanjang Kelihatan Anunya Gitu 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 Palsu Islam Palsu Islam Gak Bener Gitu Paham Ya Oh Ternyata Engkau Ini Sesat Ya Mengatakan Shia Ternyata Shia Indonesia Mungkin Engkau Ini Orang Kristian Mengaku Shia Belajar Al-Quran Belajar Hadis Pantas Engkau Hujat Tadi Nabi Muhammad Kau Mengatakan Nabi Muhammad Kawin Anak Kecil Umur 6 Tahun Kamu Belah Umat Kristiani Itu Hadis Buatan Umat Kristiani Mengapa Engkau Mengikutinya Mengapa Kamu Kawin Anak Kecil Mengapa Perempuan Shia Kau Jadikan Pelacur Kamu Ganti Ganti Kawin Dengan Shia Perempuan Shia Aduh Kasian Ya Imam Shia Yang sekarang Dulunya Ruhullah Khemeni Dan Sekarang Said Ali Khemeni Itu Imam Shia Lokal 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 Negara Iran Betul Saya Tidak Ikut Shia Lokal Saya Shia Internasional Iran Itu Lokal Kan Nabinya Lokal Kanyu Nah Yang Nabi Lokal Itu Nabi Kalian Itu Yang Buta Huruf Kalau Nabi Kami Cerdas Enggak Buta Huruf Rukun Islam Kalian Imamah Itu Salah Satu Dari Rukun Islam Bukan Rukun Islam Rukun Iman Ya Keliru Lagi Rukun Iman Kok Dibilang Rukun Islam Imamah Itu Rukun Iman Salah Satu Dari Rukun Iman Rukun Iman Itu Pertama Al-Tauhid Kedua Anubuah Ketiga Al-Imamah Keempat Al-Adalah Dan Kelima Al-Ma'ad Itu Rukun Iman Dan Rukun Islam Yang Pertama Sholat Kedua Zakat Ketiga Haji Sholat Zakat Kemudian Puasa Ramadan Kemudian Haji Kemudian Al-Wilayah Itu loh Cara Mahafah Rukun Iman Rukun Islam Jangan Dikarang Karang Sendiri Dan Saya Tidak Ada Hubungannya Dengan Imam Iran Itu Imam Lokalnya Siah Iran Saya Tidak Ada Hubungan Mau Apa Kalian Jadi Jelas Maka Karena Itu Jelas Kami Bukan Dari Mana Mana Kami Orang Indonesia Faham Ya Pak Jadi Pak Zainal Arifin Jangan kayak orang goblok Orang kolor Menganalisis Siah itu keliru Menurut pikiran sendiri Bukan objektif Tapi subjektif Itu sebut Pak Zainal Arifin Faham Pak Arifin Jadi Saya tadi mengira Pak Arifin kan Bicara tentang Nahusorob Saya kira orang alim Ustadz Ternyata Bego-bego juga Ternyata Pak Zainal Arifin Ini Kasian loh Pak Kalau Ustadznya aja Bego Begini Apalagi Murid-muridnya Jemaahnya Gitu loh Sama saja Itu Dari mana air Kalau bukan dari hulu Kehilir Bahalul kau Penyesat kau ini Kau itu tersesat Dari mana itu air Kalau bukan dari hulu Kehilir Bunuh Ali adalah Bukan Tuhan Tetapi Ali adalah Nama Tuhan Secara nakiroh Ma'rifahnya Silahkan cek Di dalam Asmalusna Nomor Ke 36 Silahkan cek Pak Atau Ayat kursi aja Baca Gak ada Pak 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 Berarti Ali Adalah Asma'ul Husna Secara nakiroh Apabila ditambah Al menjadi Ma'rifah Itu jawabannya Pak Arifin Arif gak ente Nanya-nanya yang aneh-aneh Jelas Ya Ali Ya Ali Ya Ali Ya Ali Itu Asma'ul Husna Keberapa Pak Asma'ul Husna Yang ke 36 Itu jawabannya Pak Arif Gak Arif Hei Kalau orang Arif Faham loh Asma'ul Husna Itu apa Itu Tafsiran Engkau Yang bodoh Yang tersesat Makanya Aku katakan Esok lusa Kamu Tuhan Kan itu Ali Karena Tafsiran Engkau yang Bodoh itu Kamu itu Disesatkan oleh Yahudi Iya kan Kalau di Yunida Kan jadinya Nakiroh Misalnya Al-Aliyuh Di Yunida Kan Ya Ali Ya Ali Jadi Ali Tanpa Al Kan nakiroh Pak Masa Ma'rifah Kalau Ma'rifah Al-Aliyuh Kan Ma'rifah Kalau Ali Berarti Ali Itu artinya Nakiroh Kan Pak Gitu loh Jadi artinya Ali itu bisa dipahami Dengan Ma'rifah Karena dia nakiroh Kapan nakirohnya Kalau Ma'rifah Kan ada alnya Pak Masa gak paham Pak Katanya Pandai Nahusorop Gak bisa membedakan Antara Ma'rifah Dengan nakiroh Kan Pak Zainal Arifin Ya bisa jadi Zainal Arifin Bisa jadi Nama Tuhan Kalau Anda Ma'rifati Kalau Anda Ma'rifati Bisa jadi Tapi bisa tidak Kan Gitu loh Kalau nakiroh Itu bisa jadi Ya Karena Kalau sudah Diunida Ya Al itu kan Hilang Pak Misalnya Gak ada orang Berseru Ya Al-Aliyuh Ya Al-Aliyuh Kan pasti Ya Ali Ya Ali Kan Pak Masa gak paham Juga Entek Jadi nama Tuhan Itu ada yang Nakiroh Yang disebut Ismul A'womul A'womul A'wom Kalau sudah Ma'rifah Itu Asma'ul Husna Pak Nah Gilum Faham Dia imum Ma'rifah Katanya Namanya Sa'im Sul'arifin Jadi ada Nama Tuhan Yang nakiroh Itu Maka disebutlah Ismul A'womul A'womul A'wom Atau Ismul Maknun Wal Mahzun Gitu loh Pak Faham Ya Gak faham Ya udah Sampai disitu Ilmu Entek Imam Syiah Secara internasional Saya sebutkan Salah persatu Sejak dari zaman Nabi Pertama Yaitu Ali ibn Abi Talib A'layhissalam Yang kedua Al-Hasan Al-Mujitaba Al-Bidawassul A'layhissalam Yang ketiga Al-Imam Al-Husin Al-Imam Al-Husin Az-Zakir Syahid Bikarbala Yang keempat Al-Imam Ali Zainal Abidin Sayyidil Abidin Disafanati Ali As-Sajjad Yang kelima Imam Muhammad Baqir A'layhissalam Yang keenam Imam Ja'far As-Sadiq A'layhissalam Yang ketujuh Imam Musa Al-Kazim A'layhissalam Yang kedelapan Imam Ali Ar-Ridha A'layhissalam Yang kesembilan Ya Imam Muhammad Saqatil Taqir Jawad Yang kesepuluh Ya Imam Ali Al-Nasih Al-Hadiyun Naqi Imam yang keselbelas Adalah Al-Imam Al-Hasan Az-Zakir Al-Asikari Al-Fadiri A'layhissalam Yang kedua belas Al-Imam Muhammad Al-Mustafat Min Ali Muhammad Yang ketiga belas Seperti Sabda Nabi Ismun Qaismi Wa Ismi Abi Wa Wa'adullah Wa'ahmad Wa'ismi Salis Al-Mahdi Wa'awwalul Mu'minin Dia tempat tinggalnya Di Basrah Lahirnya di Basrah Tinggalnya di kota Najab Al-Asrog Di Irak Ya Itulah tinggalnya Beliau lahir Tahun 1968 Tanggal Tanggal 31 Desember 1968 Atau tanggal 12 Faidah 374 Hijriah Kurang jelas Pak Itu saya jelasin Itulah Imam Syiah Ahlul Baytin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Atau Imam Syiah Ali Muhammad Hingga kini Jelas Tegas Dan Lugas Demikian Pak Terima kasih Wasallallahu Alaihi Wasallam Wa'alaihi Wasallam Alien dibaca Alaihi Gitu loh Itu Makanya dipahami Omongan orang Jangan ngerocos Gak ngerti Gitu loh Terus saya luruskan ya Harus bedakan Antara Menghujat Sahabat Nabi Dengan Menjelaskan Status Sahabat Nabi Berdasarkan Akidah Syiah Terus bedain ya Antara Menghujat Sahabat Nabi Dengan menjelaskan Status Sahabat Nabi Berdasarkan Akidah Syiah Ya Jadi Kalau sudah bisa membedakan Saya tidak pernah Menghujat Sahabat Nabi Melecehkan Atau menghina Tetapi Saya menjelaskan Status Misalnya Abu Bakar Munafiq pun awal Abu Bakar itu Munafiq Nah Perkataan saya itu Sesuai Atobah 101 Sesuai surah Al Jum'ah 11 Bukan menghujat Kalau itu Dibilang menghujat Berarti Al-Quran Yang menghujat Gitu Saya mengatakan Umar Mu'alimun Iblis Umar itu Gurunya Iblis Iblis adalah Muridnya Itu juga Menghujat Umar Bahkan Menguji Umar Oh hebat loh Umar Sampai Iblis saja Berguru Sama Umar Hebat tuh Umar Kalau Umar Berjalan di suatu tempat Maka Iblis Menyingkir Ketakutan Karena gurunya Lewat Kemudian Iblis Bersembunyi Di bawah kolong Karena ketakutan Sama Umar Karena Umar Adalah gurunya Dan Iblis Adalah muridnya Apakah saya Melecehkan Umar Tidak Malah Menghebat-hebatkan Umar Hebat itu Top Umar Jadi gurunya Iblis Iblis saja Berguru Sama Umar Apalagi Orang-orang Yang Ya Kayak Iblis Gitu Apakah saya Menghujat Tidak Tapi menjelaskan Status Dengan Transparan Dan Clear Sehingga bisa Dipahami oleh Semua orang Demikian Saudara Faham Antara Membedakan Menghujat Dengan Menjelaskan Status Seorang Sahabat Atau Dua orang Sahabat Atau Berapa orang Tidak semua Sahabat Karena jelas Dalam Al-Quran Sebahagian Sahabat itu Radiyallahu Anhu Radu'an Gitu kan Tapi di Quran juga Mengatakan Bahwa sahabat itu Keterlaluan Munafiknya Sehingga Rasulullah Sendiri pun Tidak tahu Bahwa dia Munafik Saya tahu kan Karena sudah Terjadi Sebelum terjadi kan Nabi belum terjadi Melihat Kemunafikan Sahabat-sahabatnya Nabi sendiri Tidak tahu Itu dijelaskan Dalam surah At-Tobah Ayat 101 Gitu lho pak Beda antara Menjelaskan Status dengan Menghujat Harus dibedain Terima kasih Agar faham-faham Hai anak-anak Terima kasih atas dukungan Terima kasih atas dukungan Terima kasih atas dukungan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton